selamat pagi pemisah roky teknisi dimanapun anda berada nah disini saya ingin memberikan tutorial dan sedikit info atau ilmu tentang mchdloader apa itu mchdloader mchdloader ini sama dengan mcboot tapi untuk melot HDD dari NA ini adalah PS2 dari pelanggan yang minta dipasang metrik tapi sebelum dipasang metrik saya coba dulu masih bagus enggak jalurnya ini karena India masih kaset ini masih kaset Nah kalau masih kaset langsung kita pasang metrik saya rasa kurang bagus kita tes dulu pakai na pakai harddisk gitu kan karena ini masih kaset ini kita hidupkan ya masih masih kaset enggak ada metrik-metrik yang metriknya cuman met super itu mojibnya cuma super e nah kalau kita pakai mchdloader ini kemudian harddisk na juga bentar harddisk na juga nah misal lepas nah harddisk na juga seperti ini nah ini kita pasang kita pasang kemudian ini kita pasang di slot dua lo dua bisa kita pasang kemudian kita hidupkan nanti akan muncul seperti mcboot nah seperti ini seperti free mcboot nah seperti ini oke kita pilih yulon lf kita klik yulon lf HD loader jadi sebelum kita pasang chip metrik sebaiknya kita tes dulu pakai mchdloader supaya kita tahu mesinnya ini bener-bener masih bagus bisa ngelola harddisk seperti itu kan seperti ini baru kita pasang metrik nah ini kita tes dulu tapi memang tidak semua game bisa sebagai contoh ada beberapa game seperti God of War God of War 2 itu nggak bisa kalau pakai mc seperti ini nah sekarang saya ingin memberitahu bagaimana sih eh bukan cara pasang metrik ya pasang metrik kan sudah saya upload di video saya yang pertama dulu cara membuat mchdloader ini Oke alat yang kita butuhkan apa nah alat yang kita butuhkan adalah memory card cukup 8 MB multi boot installer dan betul-betulnya Oke saya pasang Ups sorry karena tangannya cuma satu ya satunya untuk ngerekam nah yang ini kita taruh di slot sini masternya kalau kayak gini Anda bisa cari di Google banyak ngerek mchdloader julan seperti itu Oke kita hidupkan free mcboot Oke kita masuk ke julan slf kita masuk ke file browser sama kayak dengan cara membuat mcboot kita masuk kemas masih itu yang isinya di flashdisk lalu kita masuk di sini mcboot eh sorry mcboot ini ini HD loadernya tapi kita harus install dulu dulu seperti biasa mcboot itu banyak mcboot itu banyak bertebaran di eh di Google banyak cari saja file mcboot gitu banyak gitu mcboot installer nah kita format dulu kita format yang slot 2 jangan slot 1 mencatukan masternya kita format ke kita multi-instal sekarang kita multi-instal yang slot 2 yes kita install sampai selesai Oke selesai kalau sudah selesai kita exit nah mc HD loader ini bisa ke istilahnya Anda buat sendiri atau kalau Anda nggak bisa solder menyolder nah ini isinya mc2 kayak gini isinya kayak gini back-back kalau Anda nggak bisa solder menyolder Anda pakai mc HD loader ini atau mungkin bagian tertentu DPS nya nggak bisa dipasang metrik ada juga kita nemu seperti itu atau kalau harddisk nya harddisk nya bad itu cocok pakai ini kita masuk lagi kemas kemudian ke mcboot kita masuk ke HD loader nah boot tlf boot itu untuk booting kita copy bootingnya copy oke kita back kita ke mc1 mc1 ya mc2 YEAH kemudian kita kemudian kita kebut kebut nah debut lf-nya kita tekan r1 tekan pusu paste ya enter kita tunggu pastennya dari 440 kb nanti akan berubah nah berarti 605 ini sudah selesai sudah selesai kita langsung matikan saja kita cabut kita cabut langsung kita hidupkan lagi kita ini sudah fungsinya mchd loader sama kayak gini untuk para teknisi saran saya anda harus cek dulu ps2 kasetnya ini masih bagus apa enggak gitu sudah anda pasang metrik tapi ternyata ada yang enggak bisa seperti jalur NA nya atau jalur ini enggak bisa tapi kalau pakai ini bisa pasti untuk pasang metrik tidak akan ada masalah ini kuncinya pakai mchd loader banyak ini hd loader nya kita tunggu dulu nah bisa kan pakai yang ini kita tes sekarang tapi kalau untuk got over enggak mau dia yang penting kan kita tahu ternyata ini mesinnya bagus setelah mesinnya bagus kita pasang metrik oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat ya selamat pagi sukses selalu untuk teknisi pemula tetap santun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati